Nah, saya mikir kan aman, ada juga Nur Iksan, dia pindah ke Persija, aman. Giliran saya sama Bobi Satria ditahan. Kita mau ngobrol-ngobrol dulu kan, gimana-gimana. Langsung ditemukan, mau gak ga mau Persija? Saya kontrak segini ya, ha? Jumpa lagi di obrolan Vigo, tentunya hanya di channel Viva Goal. Dan kali ini kita akan kedatangan seorang pemain legendaris. Legendaris nih? Iya, salah satu idola saya, karena dia juga menggunakan nomor punggung yang sama, seperti idola saya juga, Cristiano Ronaldo. Oke. Iya, ada si R7, kalau di Indonesia ada Ateb 7. Ini, coba, abang lagi ngapain abang? Boss, boss. Kapten, lagi nonton gol-golnya Ateb. Ada orangnya di sini. Waduh. Taka juta aja, taka juta aja, taka juta aja. Lagi nonton gol-golnya Bang Ateb. Ada Bang Atebnya di sini, gitu. Aduh. Menonton gol-golnya Ateb, juta aja. Bersama-sama. Terima kasih sudah ada, kita dapat nonton gol-golnya. Terima kasih sudah ada yang diobrolan Vigo. Terima kasih sudah ada, kita akan diobrolan Vigo. Terima kasih sudah ada yang ketemu di obrolan Vigo. Nonton, bertemu Tangan. Namanya sih A7, sesuai identitas nomor ya, A7 tapi lebih populernya tuh A7. A7, bener-bener lebih apa ya, kalau ngelihat tulisan juga eye catching gitu. Kalau A7 kan terlalu sudah A7, kalau A7 kan agak keren kan. Kalau A7 banyak banget, striker semua nih. Kalau singkatannya A3 dikiranya fotokopi. Tapi kalau A3 di Bandung Soto sebenernya. Kan Soto, Soto A3 deh. Sesuai sama postur badan yang ngomongin kuliner di Hakoto udah. Jangan salah lokasih di Cianjur ya kan? Di Cianjur. Kenapa ini milih di Cianjur? Saya kan aslinya orang Cianjur. Oh aslinya orang Cianjur. Terus perkembangan gimana kan sepak bola di Cianjur? Perkembangan Alhamdulillah baik ya. Secara potensi ya, secara potensi baik karena ada beberapa pemain yang berhasil kita orbitkan. Itu salah satu pemain potensi putra daerah yang sebenarnya kalau ada wadahnya itu bisa lebih berkembang. Nah kenapa saya bikin SSB di Cianjur? Karena saya satu orang Cianjur. Asli saya orang Cianjur. Jadi waktu itu saya ingin memberikan kontribusi ini. Karena saya sudah ibaratnya menjadi pemain profesional dan pemain tim nasional. Saya ingin berkontribusi itu saya ingin putra daerah ini bisa berkembang juga gitu. Karena di Cianjur ya memang secara perhatian dari pemerintah kurang. Kurang difasilitasi berarti? Kurang difasilitasi. Makanya waktu itu saya juga dari Cianjur kan bisa naik ke level profesionalnya bukan dari Cianjur tapi dari Bandung. Karena saya SSBnya. SSB Bandung? Di Bandung. Oh bukan di Cianjur? Bukan. Di Cianjur sendiri gak ada SSB? Gak ada, gak ada. Di Cianjur sendiri yang gak adanya malah turnamen-turnamen antar kampung. Tarkamnya banyak. Tarkamnya banyak. Jadi SSBnya gak ada. SSBnya ada cuman gak ada kompetisinya. Oke oke. Lapangan disana fasilitas lumayan sebenarnya? Lapangan apa? Lapangan daerah. Lapangan daerahnya di Cianjur? Lapangan daerahnya lumayan. Lumayan ya. Cuman itu tadi SSBnya yang kurang. SSB kurang. Betul. Karena di Jawa Barat sendiri barometer SSB itu kan pasti ada di Bandung. Nah sebenarnya kalau di daerah-daerah sendiri bukan itu tapi klub kampung gitu. Kalaupun turnamennya ya pasti turnamen-turnamen Katarkam. Gak jelas ya secara kompetisi gak ada kelompok usia. Gak ada. Nah A7 sendiri tuh ngambil kelompok usia dari berapa tahun sampai berapa tahun tuh? Kita dari play group. Dari usia-usia dini. Kan memang kita fokusnya dari usia dini ya. Sampai paling seniornya? Remaja. Remajanya berapa? Usia 17. Usia 17. Berarti selesai dari 17 ini pemain udah siap untuk kita arah. Berarti kalau udah mau 17 disiapin untuk arah profesional. Betul. Karena pada akhirnya ada dari Cianjur nih ada dua orang nih. Yang sekarang memperkuat timnas juga kan. Ada Kakang sama Robby Darwis. Eh teringatnya ini Robby Darwis ini anaknya mending Robby Darwis? Bukan. Namanya sama aja. Tapi memang heran juga ya. Masa ada nama anak dikasih nama bapaknya. Bisa. Junior-senior. Robby Darwis senior, Robby Darwis junior bisa. Tapi agak narsis lah orang tua kayak gitu ya. Namanya? Namanya junior? Robby Darwis itu bapaknya dulu ngefans sama Robby Darwis. Tapi A7 sendiri, ATEP 7 sendiri ini akhirnya menggunakan fasilitas baru atau fasilitas yang udah ada tapi dimanfaatkan lagi? Fasilitas yang udah ada. Fasilitas yang udah ada ya? Padahal jujur ya kita juga tidak mendapat bantuan juga dari pemerintah. Betul, betul. Harus berjuang sendiri terutama saya ya. Jadi lapangannya nggak ada aja kita pakai. Oh dari pemerintah belum ada perhatian? Belum. Respek. Respek, ATEP. Respek. Tolong nih pemerintah. Ini ada orang yang peduli sama sepak bolanya. Tolong di support. Kalau memang nggak bisa ya udah nih biar tau lah kita juga bisa tanpa bantuan pemerintah. Sorotnya di parlogi gak sih? Biasaan menangkologi. Ini aku aja sendiri. Lost up sendiri. Se Indonesia aku di musuhin ini udah. Tapi orangnya mau nanya. Ini kan Robi dan juga sekarang istilahnya alumnus dari SSB AC. Boleh ceritain nggak perjalanan mereka sampai akhirnya sekarang jadi penggawat timnas gitu? Ya prosesnya sama dengan pemain-pemain muda yang lainnya ya. Ya paling intinya dia memiliki mimpi ingin menjadi pemain bola profesional, pemain tim nasional. Ya dia mulai masuk dari usia dini sebenernya. Dua pemain itu dari usia dini dengan dari kampung yang sama. Oh mereka itu satu kampung? Satu kampung. Diantar dengan orang tuanya setiap kali latihan, setiap kali turnamen selalu diantar oleh orang tuanya. Orang tuanya support juga. Support. Ya dia memang perjuangan cukup keras ya. Ya itu dua orang itu dari sekian banyak pemain potensi yang ada di Cianjur sebenernya gitu. Ya memang rezekinya bagus kan gitu. Rezekinya bagus tapi memang perjuangan dia cukup keras. Di saat. Tidak hanya mengadalkan latihan di SSB tetapi hatihan sendiripun. Oh bener. Ya. Kadang saya melihat dia lari tuh di kampung. Ya ya ya. Karena memang orang kamu kan fisiknya paling harus dibagusin gitu. Betul. Orang-orang itu memang dia punya keinginannya yang kuat lah. Oh etosnya emang udah tinggi. Istilahnya. Istilahnya kalau anak-anak bola istilahnya. Ih ngapain? Nambah. Nah itu bener. Nambah dia. Nambah forsi latihan. Karena kan kalau di SSB kan kita dibatasi nih latihan. Hanya Senin, Rabu, Jum'at. Betul. Kalau itu nggak cukup. Ya makanya. Kalau SSB kan Senin, Rabu, Jum'at cuma 2 jam. Ya begitu. Jadi nggak cukup. Dan mereka ini juga posisi gelandang ya. Gelandang. Dua-dua ya. Nah gelandang kalau Kakang itu baik. Kakang itu baik. Nah ini kan berarti jelas nih. Di Cianjur sebenarnya banyak bakat. Tapi memang fasilitasnya yang kurang. Terima kasih banyak nih untuk A7 yang udah memfasilitasi. Kalau bisa juga pemain-pemain lain yang dari daerah-daerah. Kalian bisa mendedikasikan diri kalian untuk hal seperti ini. Untuk sepak bola yang lebih baik ya. Bikin aja mungkin SSB. Betul. Atau ya SSB lah ya. Nggak usah akademi. Kalau akademi kan kita mikirnya akademi ini. Orang-orang kaya gitu gitu. Terlalu wah gitu. Kalau SSB ini bener-bener. Untuk anak-anak kampungnya kayak begitu. Nah tapi. Kakak-kakak sendiri ini SSB nya. Dikutip biayakah anak-anaknya. Kan biasa tuh ada tuh. Kita iuran bulanan untuk kebayar pelatih gitu. Nah ini di A7 sendiri gimana tuh? Awalnya ya. Tentu dikutip biaya bulanan. Ternyata. Dikutip biaya bulanan. Pada nggak bayar juga. Benar. Ternyata. Benar-benar. Akhirnya kita harus memutar kan. Memutar otak tuh gimana ya caranya. Udah lah perlatihannya aja. Perlatihannya kita 5000 satu kali latihan. Oke. Berarti hanya per 5000 sekali latihan. 2023 masih sama. 5000 sekali latihan. Karena udah pindah ke stadion. Kita jadi agak naik. Wih cakep. Karena kan kita harus hewa stadion. Harus hewa stadion. Tapi Cianjur tuh ada ini gak sih? Kayak misalnya kayak. Persikasi. Ada Persikasi. Ada Persikasi. Ada. Ada. Namanya Perkesit. Perkesit. Cianjur pake T. Cianjur. Perkesit. Tapi agak maju-maju seperti itu. Cianjurnya mana nih? Perkesit nih. Pakai ejaan lama bang. TJ. Oh TJ. Itu Cianjur. Itu Cianjur. Iya. Oh iii. Pantensi nyari. Cianjur. Perkesit dari C. Oh ejaan lama. Ejaan lama. Ejaan lama. Cianjur. Ini kalau ngatipkan. Kalau setiap daerah di Indonesia. Kayaknya punya. Bisa ngeproduksi pemain di posisi tertentu gitu. Kayak misalnya Medan gitu. Banyak kipar. Terus kalau misalnya. Jawa Tengah, Jawa Timur. Spiker gitu. Kalau di Tatar Sunda. Kenapa banyaknya gelandang sama pemain saya? Kalau menurut Kak Arep kenapa? Tatar Sunda ya? Ya. Karena mungkin banyak pemain idolanya yang bersinar di posisi itu ya. Oke. Masuk di akal. Satu itu. Bener, bener. Keduanya di Jawa Barat ini kan. Kita melihatnya pasti Persi Bandung kan? Iya. Dan di Persi Bandung sendiri jarang striker lokal bisa berkembang. Iya kan? Ada pun Jena Arim dia bukan di Persi berkembangin. Tapi di luar dulu. Iya bener, bener. Saya dulu posisi awalnya striker. Oh posisi awal striker? Striker. Oke. Tapi menyadari bahwa postur tubuhnya kecil. Iya. Walaupun punya kecepatan gitu kan. Akhirnya kalau mau tetap punya kesempatan main ya harus bergeser. Geser, geser. Kalau gak ke gelandang serang kalau dulu ya kesayap. Kesayap. Akhirnya ya udah mundur. Ya mungkin kebanyakan para pemain di Jawa Barat tuh seperti itu gitu. Jadi sangat sulit mendapat kesempatan bisa bermain di klub versi Bandung. Menjadi seorang striker intis. Sangat sulit. Oke. Dan kayaknya Persi juga hampir setiap musim strikernya asi. Iya. Iya. Tapi akhirnya kan apakah dari menyadari fakta dan fenomena yang ada ini. Apakah akhirnya Kang Ateb di A7 sendiri itu akhirnya banyak ngegojlok striker. Atau justru ya udah ikutin rootsnya aja gitu gelandang sama saya. Ya kita kan juga gak bisa memaksakan. Kamu. Biasanya kan kita naluri dari. Betul. Naluri pemain. Pemain kan saya maunya di posisi ini. Saya maunya di posisi ini. Sebenernya dari. Dari usia-usia dini. Itu banyak pemain-pemain yang jadi striker gitu. Tapi. Fast levelnya ke atas. Ya gak bisa. Karena saya. Contohnya gue. Nalurinya berubah. Saya dari dulu striker. Iya. Tapi ketika masuk ke level ini kan susah untuk bersaing. Akhirnya ya udah mau gak mau. Kalau mau main. Saya turun sedikit ke gelandang. Kalau gak ke sayap. Sesuai dengan. Apa tuh. Feelingnya. Karena. Saya waktu itu punya kecepatan. Cocoknya di posisi. Sayap. Sayap. Itu teringatnya. SSB nya Kak Ngetip. Sekarang biaya. Sendiri lah itu. Bayang pelatih apa segala macam. Ya Alhamdulillah ada aja. Oh ada aja. Oh oke. Investor yang ngawarin ngawarin. Cik. Belum ada kalau mau ayo. Tuh. Vivable nih. Cabang mana kan semua daerah ada ya. Iya. Indonesia ada berapa provinsi. Kali satu provinsi satu SSB. Eh ini bisnis nih. Hitungannya nih bisnis nih. Enggak lah. Tapi kan. Biar kurikulumnya sama gitu. Ada aja orang yang bantuin untuk bayar pelatih gitu. Pelatih ada berapa sih? Pelatih kita ada 5. Pelatih ada 5. Dan kita mengorbitkan mantan-mantan dari SSB A7 yang sudah selesai lah. Contohnya udah lewat senior yang gak berhasil. Kita rekrut. Kita jadikan jadi pelatih. Oh gitu. Oke oke oke. Pisan ini bagus. Karena muter disitu terus nih. Pada akhirnya bakat-bakatnya gak hilang gitu aja. Dan begitu. Dan gak lepas gitu aja. Udah berapa lama sih kan? Dari 2008 kita berdiri. Pas saya masuk Persibla. Oh ini dari 2008? Pasal udah ada yang jadi pelatih ya? Iya 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 iya. Ada ya. Sandy juga salah satunya yang sekarang di analis sama Coach Indah Sabri itu. Dari ACB juga. Dari ACB juga? Ya itu bersama Kakang juga. Dia ke pelatihnya dulu. Oke oke oke. Dari 2008 sampai sekarang masih tetap eksis. Lumayan berarti jumlah murid SSB nya? Ya keluar masuk ya kalau SSB. Yang keluarnya ada. Yang masuknya juga ada. Jadi ya konsisten segitulah gitu. Oh. Di angka 100 sampai 100. Nah Kakang kemarin itu mulai profesional usia berapa dia tuh? Dia tuh 2 tahun eh 3 tahun kebelakang ya? Ya di profesional. Dia kan tim pertamanya profesional langsung Persib kan? Nah itu proses dia dari SSB ke Persib. Ini yang mantau siapa nih? Terus gimana nih dari pihak Persib? Apakah ada ngasih kompensasi ke SSB? Kayak begitu kan? Kalau di luar kita tau tuh. Kalau ngambil pemain dari Akademi. Ada kompensasi dari klub untuk Akademi. Nah ini gimana nih prosesnya? Ya kita kan SSB A7 ini fokus pada peminahan usia dini ya. Sampai remaja gitu. Sehingga untuk remaja ke seniornya kita gak punya. Artinya kita harus bangun komunikasi dengan klub. Ataupun klub-klub yang punya tim yang kompetisinya berjenjang. Salah satunya kompetisi yang di usia SSB 17 tuh. Oh EPA ya berarti? Ya yang seperti itu kan Persib punya tuh. Akhirnya kita dorong para pemain-pemain ini untuk pindah kesana. Sehingga dia bisa berkompetisi gitu. Nah dari mulai kompetisi itu dia ke pantau. Sehingga masuk ke Akademi Persib dan di rekrut sama Persib. Oke. Berarti memang jadi lumayan jadi basic ya. Iya itu ya. SSB A7 ini untuk bisa ngasih kesempatan pemain-pemain daerah. Untuk karir profesional. Pada akhirnya tadi berarti kan gak ada nih. Apa ya. Uang pembinaan dari klub ke SSB. Berarti kan ini adalah ke apa ya istilahnya. Rasa terima kasih pemain saja ke SSB pada akhirnya. Seperti itu. Karena banyak SSB di Indonesia ini. Kayak aku dulu sempet SSB gua dulu. Ketika balik. Di kebun bunga? Enggak di kebun bunga. Di daerah di langkat. Aku kan di langkat kan. Kasih bola. Kasih jersey. Kasih apa gitu pokoknya banyak lah. Ya Kakang Robi sampai saat ini dia masih kalau persib selesai. Pertandingan oleh kompetisi. Ya datang ke SSB. Ya itu kan jadi motivasi anak-anak. Bener-bener. Suatu saat aku harus bisa seperti kakak. Ya begitu. Dengan apa? Yang udah full brand ya. Tapi ngomong-ngomong soal SSB kalau gak salah Kakak Tep juga dulu kan. SSB juga. Terus akhirnya akademinya kalau gak salah di Persib. Ya akhirnya. SSBnya Persib? SSBnya di Uni sebenarnya. Oh di Uni. Ya itu saya. Di Padang. Bukan. Uni itu klub internali Persib. Emang Uni Padang aja. Ya Uni emang Udo. Oh terus akhirnya klub internal Persib. Terus akhirnya menimbanginmu di Persib juga. Uni itu apa klub internal Persib? Ya. Klub internal Persib. Oh biasa ya. Klub besar ada klub internalnya. Nah. Nah. Ada kompetisinya juga tuh berarti ya? Oh dari situ berarti? Saya lahir dari situ. Oke. Nah maksudnya. Terus kalau gak salah langsung ke Persija ya Kakak? Dulu? Iya. Dari Uni langsung ke Persija? Karir profesional pertamanya itu. Profesional pertama Persija. Iya. Saya kan di masuk Uni dulu kan waktu. Iya. Saya cerita sedikit ya. Iya. Saya kan dari Cianjur lah. Oke. Dari Cianjur itu kita gak mengenal namanya SSB. Oke. Nah saya merasa saya punya. Bakat. Bakat nih. Oh gitu. Mau gak mau kalau mau mengembangkan bakat. Saya harus masuk ke SSB. Benar. Karena SSB ada. Apa tuh kompetisinya. Ada kompetisinya. Ada kompetisinya. Kita support lah. Kita ke Bandung. Oh. Karena di Cianjur kan gak ada SSB. Gak ada SSB waktu itu. Sama sekali kan gak ada SSB. Ya itulah makanya. Cuman tim-tim Tarkam gitu? Gak ada betul. Oh. Makanya saya. Pingin punya SSB di Cianjur itu seperti itu. Oke. Nah akhirnya disupport lah sama orang tua. Disupport. Itu masih sekolah gak? Waktu itu. Saya mau SMA. Akhirnya saya sekolah juga di. Oh di Bandung sekolah. Ngekos. Ngekos. Iya. Keren. Terus. Nah. Ya dari situ. Berlatih lah terus. Di SSB sampai sekolah juga. Hmm. Ya sampai punya kesempatan. Ikut seleksi. Di Haornas. Di Suratin. Oke. Nah Suratin saya ikut dua kali. Tahun berapa tuh kan? Tahun. Tahun. Dua ribu. Dua, dua ribu tiga lah. Oh. Saya ikut. Nah yang dua ribu. Dua, dua ribu tiga nya. Kalau gak sepet. Apa dua ribu tiga. Saya juara. Iya. Juara Suratin. Juara Suratin. Itu yang pertama tuh. Ini bawa nama Uni berarti? Engga. Waktu itu bawa nama Persib. Oh iya. Suratin tuh klub ya. Iya bener. Kalau Uni tuh. Itu kan SSB aja. SSB nya. Oh Suratin nya Persib Junior berarti? Nah dapet kesempatan seleksi. Masuklah Suratin. Kalau Haornas sempet ikut seleksi tapi gak masuk. Oke. Suratin saya ikut seleksi tapi masuk. Dua kali ikut Suratin. Dua kali ikut Suratin. Dua kali ikut Suratin. Yang terakhir usia 85 saya juara. Yang kelahiran 85 juara. Iya. Nah dari situ dapet kesempatan untuk seleksi ke tim nasional. Oh. 18 tahun. Oh 18 tahun dulu? Nah. Oke. Ini berarti secara klub belum ada nih? Apanya? Belum main di klub. Belum. Belum kan masih. Rasatinャ juga masih remaja. Berarti seorang Ateb joe. Pernah juga ditolak seleksi di Haornas. Gak dapet ya? Gak dapet? Gak dapet ya kamu? Gak dapet. Jadi saya pikir saya dulu. Nger stata emang belah. Belah? Masih getolah! Ini terus ya. Pemain itu sama kita berangkat dari Bandung forgetめてitu bangkit. Jadi pemain inti dan dua cadangan berkesempatan untuk ikut seleksi di Jakarta. Untuk proyeksi usia 20 tahun jako Asia. Tapi dari 18 tahun nih, di genjotnya gitu. Kita ikut pra Piala Asia dulu, baru nanti untuk Piala Asia usia 20-nya. Nah, dari 13 pemain itu, saya yang tersisa satu dari Jawa Barat. Yang stay di Timnas? Yang stay di Timnas. Oh, jadi lu bareng siapa aja yang dari Jawa Barat? Satu angkatan itu kalau sekarang nggak ada sih yang masuk. Yang jadi pemain belakang? Yang jadi pemain tim Prabasolong nggak ada. Oh, tinggal ke atas doang. Dari 13. Piala Asia? Prapialanya berarti lolos? Prapialanya lolos. Lolos. Piala Asia berarti? Piala Asia kita di Malaysia kalah. Udah bareng sama Boas tuh usia 20. Oh, udah sama Boas itu. Oke, oke. Oke, oke. Oke, oke. Dengar katanya sempat ini. Kabur dari Mas Timnas. Buat masuk Persija. Bener nggak? Bener, bener itu. Jadi, ini kan berarti pertama profesional nih? Nah iya, betul. Waktu itu, kita kan selesai Piala Asia nih. Oh, udah selesai Piala Asia. Piala Asia kita nggak lolos. Dan usia 20 ini, waktu itu Panudin Halid pengennya tetap gitu. Sama Bang Zeng. Tetap satu tim. Oke, oke. Cuman, tunami internasional kan udah selesai. Iya. Dia punya rencana ingin tetap satu tim bermain di, Persibabantu. Kalau sekarang tuh Liga 2 gitu ya. Oh iya. Liga 2 di satu klub. Kayak gitu. Bantul lah, udah siap. Bantul nih. Makanya tim ini, satu mau dibawa ke Bantul. Satu tim mau dibawa ke Bantul semua. Satu gerbong mau dibawa ke Bantul. Gerbong, iya, iya, iya. Nah, untuk ikut di Liga 2. Liga 2. Waktu itu. Nah, saya kan berpikir gini. Ada beberapa pemain yang udah loncat duluan. Udah ke Bodo ada? Udah ke Bodo ada. Erlangga. Erlangga sekito. Iya. Ada Zailani tuh. Zailani, tracker. Oh iya, iya. Dia pindah ke Deltras. Nah, saya pikir kan aman. Ada juga Nur Iksan. Dia pindah ke Persija. Aman. Giliran saya sama Bobil Satria ditahan. Saya bilang alesannya apa? Ya kamu berdua masih dipertahankan. Lah itu yang lain. Itu mah udah dicoret katanya. Lah kok gitu sih? Mereka udah bakalnya masih masih. Kita masih di mes. Malem masih galau nih. Masih galau saya. Gilisat. Nah, saya bilang ke Erlangga. Teb, mau gak ke Persija katanya. Dari siapa? Kan bapaknya Babang Sucipto. Iya, iya. Dia dekat juga sama almarhum Roni Fatina Sarani kan. Itu kata Om Roni ditanyain Persija. Kalau mau kamu datang ke mes di Menteng katanya. Bingung kan sementara tim ini. Besok berangkat. Subuh. Keputusan. Keputusan sih itu. Sama Bobi nih ya. Mau kaburnya tadi ya. Bobi dia udah ke Persita. Bobi udah keduluan ke Persita. Berangkatnya? Kan mau kaburnya ketahuan nih. Kalau saya kaburnya malam sebelum berangkat. Kalau Bobi? Kalau Bobi dia udah berangkat duluan. Udah ke Persita aja. Bobi udah gak peduli nih ya. Udah gak peduli ya. Udah nyelamatkan karir masing-masing nih ya. Iya, udah, udah. Terus, terus. Iya, waktu itu. Saya bilang ini kan kesempatan gitu. Ya udah lah saya datang dulu ke Menteng. Ke Menteng karena disitu kan ada kantornya juga. Langsung ditemuin sama Pak IGK Manila. Oke. IGK Manila kan waktu itu manajer Persija kan. Kita datang kirain kita mau ngobrol-ngobrol dulu kan. Gimana, gimana. Langsung ditemukan. Mau gak gaung Persija? Saya kontrak sih gini ya. Hah? Saya bilang. Gede angkanya? Enggak juga sih ya. Lumayan lah waktu itu. Oh untuk usia. Untuk usia. Untuk usia. Untuk usia anak muda ya. 20 tahunnya. Iya. Yang kalau mau kabur atau enggak ya. Dikasih angka disitu. Malam itu disodorin. Wow. Bisa kali. Tahun berapa tuh? Tahun berapa tuh? 2004 ya. 2004. 2004. Terus akhirnya saya nanti disitu. Akhirnya ya udah saya ambil gitu. Malam itu juga. Malam itu. Tapi. Abis sign. Saya balik lagi ke mes. Beres-beres. Baju masukin koper. Saya pakai taksit. Bawa barang ke mes. Bisa kabur akhirnya. Bisa. Cuma paginya dicariin. 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 Si Atep kemana? Padahal mau berangkat ke Bantul nih. Atep masih tidur tuh. Ditunggu hampir setengah sebelas. Dibuka kamar Atep. Ya Atep udah enggak ada. Atep udah kambur. Tapi kita akhirnya tau kenapa Bobby Satria jarang dipanggil tim Nasair yang penting. Karena? Ya karena tadi ceritanya. Karena kaburnya duluan. Ya bener. Enggak lah. Kalau itu kan. Tahu pada yang berangkat ke Persiba berapa orang? Lumayan? Lumayan. Pokoknya satu tim itu. Ya. 15 orang ada mereka? Kabur Iksan. Saya. Bobby. Bobby. Erlangga. Erlangga. 5 orang. Satu tim tuh 23 ada. Ya kurang lebih ada 18 pemain. Ah cukup lah satu tim. Dan sama cadangannya cukup. Ditambahin nama pemain-pemain yang ada di sana cukup. Tahu. Persinya waktu itu. Main di. Eh dulu masih. Bagus itu. Bukan. Divisi utama sama. Ya udah liga. Divisi 1 ya? Divisi 1. Iya kan. Persija divisi utama. Nah. Persiba divisi 1. Divisi 1. Ya jelas ambil divisi utama dong ya. Ya ya ya. Masa sih peluang ya. Tapi. Permasalahannya kan gak selesai disitu. Oh dipermasalahin emang. Ya jadinya saya dipermasalahin sama Bobby. Berdua tuh. Gimana gimana tuh. Kalau Bobby. Ya akhirnya. Apa tuh. Saya kan diminta untuk balik. Dengan alasan dipertahankan sama Bobby. Oke. Tapi saya tetap ngotot. Karena saya udah sign kontra kan. Menurut saya ini kesempatan terbaik. Kalau gak saya ambil. Belum tentu saya. Dapet lagi. Dapet lagi kesempatan terbaik ini. Dapet lagi kesempatan. Bener. 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 Akhirnya saya tetap. Kekeh disini nih. Gitu. PSS juga kekeh. Saya harus balik. Akhirnya mau gak mau. Yaudah. Kamu tetap disitu. Scorsing satu tahun. Scorsing itu. Gak boleh main. Gak boleh main. Gak boleh main. Di liga. Jadi saya disitu hanya latihan aja. Udah. Kayak mana lah ya. Gak bobro ya. Federasi kita ya. Gimana lah. Federasi kita tidak bobro dari dulu. Ada orang ingin berprestasi. Dihukum. Dengan alasan dipertahankan. Kenapa orang bisa main di divisi utama. Dipaksa main di divisi satu. Hah. Itu kan bukan prestasi yang baik. Hilangkanlah hal-hal seperti itu. Tapi kan. Tapi kan. Yang pilih dunia sekarang. Juga mau rencananya seperti itu kan. Mau dikumpulin jadi satu tim. Mau dikumpulin jadi satu tim. Kalau mainnya di Liga 1. Kompetisinya jelas. Liga 2. Kalau di Liga 2 itu namanya Liga Balas Dendam. Benar tau kalian. Liga 2 itu Liga Balas Dendam. Kalah kita dikandang lawan. Lawan kita kerjain dikandang sendiri. Mana caranya lawan bisa kalah. Itu nanti urusan. Panitia penyelenggara. Yang saya bicara merasakan fakta yang terjadi. Tapi kalau seandainya memang faktanya begitu. Seandainya faktanya begitu. Kasian lah. Harusnya udah level internasional. Baru dihadapkan dengan yang kayak gitu kan. Kasian. Maksudnya kan begini. Mereka baru dari timnas. Ada kesempatan untuk main di klub. Terus mainnya di divisi utama. Betul. Kenapa? Memang niat mereka baik. Untuk jadiin satu tim. Supaya kan. Biasa kan kalau satu tim tuh. Kompak. Kompak apa segala macem. Cuman kalau mainnya di Liga. Yang secara kompetisi tidak terlalu kompetitif. Untuk apa juga. Kalau main di divisi utama. Baru. Oke. Kayak begitu. Jadi keputusan saya bener nih? Bener sekali. Gak ada masalah. Gak ada masalah. Parang cuma setahun aja kos korsingnya. Tapi kalau. Dindae gue bayar juga setengah tahun. Bisa tuh. Banting bisa. Banting bisa. Tapi kalau mungkin seandainya saat itu. Kang Ateb jadi akhirnya tidak mengambil keputusan Persija. Mungkin sekarang akan beda juga ya kan. Gak akan beda. Akan beda. Mereka kan main Persiba waktu itu. Iya. Lolos gak Persiba debut juga? Enggak. Dan pemainnya gak ada yang. Ya maaf mam. Gak ada yang berkembang. Gak ada yang berhindar juga pada akhirnya kan. Yang stay siapa itu waktu itu? Yang stay gak memutuskan untuk kabur. Ada siapa aja? Nama yang. Dulu rumba itu. Denny rumba. Denny rumba. Oke. Siapa lagi ya? Yang gak berkembang secara ini lah. Karena kita di Indonesia tau ya. Pemain. Kalau dari divisi utama. Ini sekarang Liga 1, Liga 2. Pemain dari Liga 2 mau ke Liga 1. Itu susah. Susah banget tuh. Susah. Kecuali yang memang bener-bener pelatih percaya sama dia. Atau timnya lolos ke Liga 1. Pemain dari Liga 2 musim berikutnya. Itu rata-rata main tetap di Liga 2. Susah. Iya rata-rata ketawa. Rata-rata ketawa. Rata-rata ketawa. Rata-rata ketawa. Rata-rata seperti itu. Rata-rata seperti itu. Jadi keputusan yang tepat. Karena kesempatan gak datang dua kan. Kesempatan. Kalau pemain. Ini logika aja. Pemain udah main di Liga 1. Musim berikutnya dia mau main ke Club Liga 2. Dia tutup mata. Karena dia dari Club Liga 1. Bener. Dia main. Dia kalau turun. Dia tinggal tutup mata. Pilih tim. Tapi kalau dari Liga 2. Dia mau naik ke atas. Dia tutup mata. Dia nabrak. Gak bisa. Itu lah. Jadi kesempatan itu. Walaupun kecil. Terus ada drama segala macam. Ya gapapa. Dia ambil aja. Pada akhirnya. Satu tahun gak boleh main itu kah? Satu tahun. Sama-sama ya? Satu tahun saya gak boleh main. Dipersija di kontra berapa lama? Waktu itu per tahun. Nah. Berarti habis satu tahun itu diperpanjang? Diperpanjang. Oke. Tapi waktu itu kan. Pramusimnya ada Piala Bang Yos. Oh iya. Nah. Saya dapat kesempatan sekali main. Main disitu? Ya. Yang PSMS 3 kali juara ya? Gak lama sebalik Yos. PSMS 3 kali juara. Salah saya ngomong gitu. Piala Mas Bang Yos. Piala Mas Bang Yos. Piala Mas Bang Yos. Piala Mas Bang Yos. Nonton dong. Belum. Aku belum karir itu. Belum mulai. Belum mulai. Belum mulai. Belum mulai. Mah Yadi. Mah Yadi yang namanya. Christian Carrasco. Oh Carrasco Spiderman. Iya. Piala Mas Bang Yos tuh. Oh berarti dikasih kesempatan. Sekali main lawan PSM Makassar. Lawan PSM. Dan langsung jadi man of the match lagi. Setengah main saya masuk. Waktu itu ketinggalan 1-0. Saya masuk. Jadi satu-satu. Saya. Mainnya. Bagus mungkin waktu itu. Jadi saya main. Man of the match. Tapi setelah itu udah ga main lagi setahun. Ya karena memang di itu kan. Liga Paman Diri. Liga Paman Diri. Liga Paman Diri. Belum Liga yang merk rokok belum? Belum. Oh masih Bang ya? Liga Bang Mandiri. Nanti mau bikin Liga Bang Okina. Iya. Nanti tapi. Nggak tau lah. Nanti lah. Piala Mas Bang Yos. Udah kan dibikin lagi kan. Piala Mas Bang Yos tuh. Ya Bang Yos udah ga ada. Iya. Juaranya PSM. Masih. Terus akhirnya waktu itu lanjut berkarir di Persija. Berapa musim? Tiga musim. Tiga musim ga? Oke. Berarti sampai usia 23 ya? Eh. 22. 22 lah. Iya 22 ya kan. Karena dari 20. Nggak bisa main 20. 21. 22. Sampai pada akhirnya kembali ke pangkuan ibu perki. Persib banget. Persib banget. Itu kalau masa barang rombongan sama Eka sama Erlangga? Timnya. Eka, Erlangga, Nova juga ada. Kalau Nova ya? Kalau Nova dia udah di situ duluan kan. Oh ya. Tahun berapa itu? 2007-2008. Mulai balik ke Persib tuh 2007? Alasan kembali ke Persib? Ya namanya Putra Daerah. Ya pastilah. Pasti ingin, semuanya ingin bermain untuk Persija. Untuk Daerah. Tapi ada desas-desus katanya, katanya. Katanya di jebak tuh maksudnya gimana tuh kan? Jadi gini ya ceritanya. Waktu itu sebenarnya saya masih jadi pemain Persija. Ya, kebetulan saya salah satu pemain muda yang dipertahankan. Oke. Sama Persija zamannya Pak Sirsan Bajuri tuh. Masih sama Mas Bepe, Ali Yudin, Agus Indra. Terus saya pemain muda masih dipertahankan tuh. Nah, saya kan berteman sama Erlangga, sama Eka tuh dari Timnas Junior ya. Deket lah gitu, di Bandung juga deket. Nah, Erlangga kan di Altrasnya lagi libur. Dia ngajak, saya lagi di Cianjur. Dia ngajak. Di mana? Di Cianjur. Ke Bandung yuk gitu. Ya udah, kita ketemu di Bandung gitu. Saya janjian sama Erlangga nih berdua. Kita mau ke Bandung. Saya dari Cianjur Jalan, Erlangga dari Bandung Jalan. Si Erlangga ngelakuan Eka. Tiga nih. Erlangga udah mereka Bandung. Ya udah, tidak di rumah saya katanya gitu. Karena Eka tuh. Ternyata Eka punya strategi lain. Dia bilang ke Pak Yosi. Dia bilang ke Pak Haji Umu. Pak, Atep. Mau ke Bandung. Akhirnya, disiapin hotel lah. Disiapin hotel, hotel di Hotel Homan. Ya kita kan pikir, aduh, seneng nih. Siapin hotel yang tadi mau tidur di rumah Eka. Kita sama, saya sama Erlangga jadinya ketemu di Homan tuh. Eka gak dateng besoknya. Oke. Tapi ini belum tau nih kalau. Belum. Oh jadi ini nginep di hotel nih ya? Nginep di hotel jadinya. Berdua, air langga. Air langga nih. Kita udah lah. Masuk. Masuk hotel. Paginya. Ada Pak Haji Umu. Di hotel. Ada Pak Yosi juga. Iya. Saya bilang, lu mau ngapain ini? Di lobby nih, di lobby. Di lobby. Ngomong, ngomong, ngomong. Ajakan gitu. Langsung tembak. Deal ya. Waduh gimana nih. Tadinya Erlangga enggak. Saya kan. Target utamanya saya. Cuman kan udah terlanjur di situ. Gak enak juga ini. Pasal satu deal satu uang. Erlangga cuman ngantemannya. Erlangga menurut dia semuanya ke Persija. Oh gitu. Erlangga. Dia dulu besarnya juga kan. Di Jalarta. Di Jalarta. Di Jalarta. Nah pas main kesana. Saya ditembak langsung itu. Kalian atap juga nembak Erlangga? Saya bilang, ya ini satu lagi Pak. Gitu. Dia telepon dulu. Yaudah deh sekalian. Gak banyaknya gitu. Kok bisa sih? Dari gue pemain ini lagi. Ngobrol, ngobrol. Keren wajah. Ini berarti. Bang Eka. Eka Ramdhani tersangka. Gak mau penjebak. Bang Eka. Bang Eka juga sekarang pelatih tuh dia. Eka yang ngati. Pelatih sama. Pelatih di Uni. Di Uni sama Bang Boy kan. Sama Bang Boy. Iya. Bang Boy Jati. Ya pernah di SMS kan? Iya. Asmara di Asmara. Iya. Pernah di SMS. Terus akhirnya masuk lah tuh. Di Persib. Bareng Erlangga. Kangatep. Sama Eka Ramdhani dari situ ya. Iya. Status saya kan masih pemain Persija. Akhirnya telepon. Diteleponin terus sama pengurus saya. Pengurus Persija? Iya. Sama pemain juga sama Ali Yudin. Saya gak angkat-angkat. Barang-barang saya masih di SMS. Ada TV. Terus macem-macem lah. Saya mikir ini gimana bawahnya. Saya kan malu kalau saya ngapain. Betul. Sebelah ini double kontrak tuh kan? Double kontrak status ya? Engga. Belum berpanjang. Belum berpanjang. Belum berpanjang. Udah. Ada omongan. Udah ada omongan. Udah ada omongan. Tapi belum ada DP. Oh. Kan. Memang dulu kan kalau kontrak tuh setahun habis. Setahun habis. Iya. Tapi memang biasa sebelum mulai kompetisi udah ada omongan. Nanti di pertahanin ya. Gitu. Tapi belum ada sign kontrak baru. Oke. Tapi sebenarnya ini. Sebenarnya secara transfer. Free transfer. Bebas. Karena belum ada ikatan. Cuma komitmen aja. Cuma ada komitmen omongan aja. Kecuali sudah di DP. Misalnya. Kamu berpanjang. Ini ada DP dikit. Nah. Walaupun kadang ada yang udah di DP-nya dibalikin. Ada. Kalau tawaran lebih menggiurkan. Ah. Sebenarnya gak menggiurkan lebih. Lain daerah ya. Akhirnya barang-barang siapa yang ngambil kak? Akhirnya saya. Di. Nitip ke sekretarisnya. Persija waktu itu kan orang Bogor tuh. Sekretarisnya. Saya nitip. Bawain dong barang-barang saya. Dia. Kita kasih uang. Dia pakai mobil. Mobil bak. Bawain ke Bogor. Dari Bogor saya ngambil. Itu kan orang-orang Persija gak tau ya. Kalau sempet kelihatan. Kan disangka maling ya. Maling. Maling barang atap ini. Akhirnya. Beres loh. Di ambilin itu kan. Berarti kan sama. Kang Hatep ngambil di Bogor berarti. Ngambil di Bogor. Gak enak ya. Gak enak. Pertanyaan nih kan. Saat itu kan otomatis silika berjalan. Kang Hatep main di Persija. Saat ketemu Persija. Pertanyaan. Apa yang ke hati itu. Kelihat. Aduh tim saya. Ada rasanya gitu gak sih. Pastilah. Bagaimanapun Persija juga. Yang. Apa tuh. Memulai karir juga. Memulai karir saya. Dan mengangkat karir saya juga. Pasti ada. Apalagi teman-teman kan. Maruitas masih banyak. Iya. Maksudnya pas ditemukan Al Yudin tuh. Bisik-bisikin. Kau kabur kok ya. Kau kabur kok ya. Kau kabur kok ya. Kau kabur kok ya. Paling. Kita bercanda. Ini aja. Belenggung sih ya. Gila kayak gitu-gitu aja. Tapi mereka juga ngerti. Tapi kan sama manajemen gak ada masalah apa-apa. Gak ada. Gak ada. Pada akhirnya. Pada akhirnya. Kapan. Telepon mereka diangkat. Enggak saya gak angkat. Sampai mulai kompetisi. Sampai seketemunya aja. Tapi ya itulah. Tadi saya salah ya gitu. Tapi yaudah. Ini keputusan saya. Lebih baik minta maaf daripada minta izin. Apalagi kan bela klub kebanggaan. Bener. Daerah kita lahir ya. Tempat kita lahir. Itu ada kebanggaan tersendiri yang. Yaudah lah. Ini gak ada kesempatan lagi. Karena gak enaknya memang. Gak enaknya adalah. Di Persija kan masih dipertahankan. Itu aja. Kayak begitu. Dua kali ya. Udah kita catet ya. Mas dipertahankan. Kabur ya. Persija dipertahankan. Kabur. Gak kabur. Dijeba Eka. Dijeba Eka nih. Gak Eka harus kita undang lagi. Iya. Iya. Tapi. Waktu Kang Ateb main di Persib. Ada semacam tahayul nih kan. Katanya setiap Ronaldo bikin gol cantik di MU. Ateb juga bikin gol juga nih. Di Persib. Nah wartawan percaya harus mewawancaran. Atau doorstop Ateb beberapa hari jalan pertandingan. Biar Persib menang. Percaya gak sih emang kayak gitu-gitu kan? Gak sih. Tapi waktu ngegoling gak ngeliat berita. Gak. 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 Gak liat berita. Oh Ronald abis golin masa pasti golin. Gak juga. Oh. Kebetulan aja. Gak. 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 Gak main. Gak main. Maksudnya gak jadi starting. Apa. Tapi memang ada tuh. Ada. Gak tau ya apa main-main. Ada rasa. Percaya. Gak percaya hal. Kayak begitu. Aku dulu ingat ada pelatih kiburku bilang gini. Kau harus ingat. Dua hari sebelum pertandingan. Kau ingat apa yang kau lakukan. Rutinitas itu yang harus kau lakukan terus. Supaya kau main bagus. Gitu. Oh iya. Jadi aku ingat pernah ada satu momen aku main bagus. Nah. Dua hari sebelumnya aku ingat dong. Aku main bagus karena apa. Aku main bagus dua hari sebelumnya. Aku pijit. Iiiih. Mulai dari situ. Kudengar omongan pelatih. Dua hari sebelumnya ngapain. Mulai dari situ. Aku asal mau pertandingan dua hari sebelumnya. Pijit. Kucari. Orang yang sama nanti. Orang yang sama nanti. Gak orang yang sama. Yang pasti. Pijit aja. Kadang kan. Keluar kota kan. Kita kan. Pertandingan. Nyari lah spotnya. Udah pasti. Takut-takut. Aduh aku gak pijit. Main ku jelek nih. Sugestinya. Sugestinya. Ada sugesti kayak gitu. Ada sugesti kayak gitu. Ritual. Ritual. Pasti ada untuk meningkatkan kepercayaan diri itu. Seperti itu ya. Ya biasanya dimulai. Gak boleh. Apa tuh. Berangkat tuh gak boleh nyukur kumit. Oh iya. Kayak gitu. Terus pemanasannya harus seperti ini. Seperti itu. Itu. Naikan. Naikan percayaan diri. Naikan percayaan diri. Oke. Gak boleh potong kuku. Ya itu. Ya aku tuh dari dulu tuh. Asal mau pertandingan gak boleh potong kuku. Kadang-kadang kalau. Apa tuh. Jokur kumit atau potong kuku. Ngerasa bersalah gitu. Aduh pasti gini. Pasti gini. Ya. Padahal sebenarnya gak. Gak masalah. Karena kalau cukur nanti. Wah kita nanti dicukur lawan nih. Gitu gitu. Wah anak percayaan. Ya iya 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 iya. Nah goblok kok. Nangnya goblok ya. Udahlah. Kek gitu ya. Ini sama ada lagi fakta. Menarik adalah. Tapi ini kalau pertandingan. Grimis atau basah. Pasti mainnya bagus. Ya iya iya. Apakah karena efek rambut sirip hiu. Rambut sirip hiu. Terinspirasi dari mana. Kok bisa sih Kang itu. Mohak sebenarnya kan. Mohak sebenarnya. Mohak sebenarnya. Makan dari dulu saya gak punya. Apa tuh tren. Rambut. Rambut. Dari dulu saya cukur. Abis. Ya. Berapa centi. Ayah kayak gini lah. Iya 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 iya. Jadi gak punya. Karena rambutnya keriting kan. Iya iya iya. Di persijapun saya seperti itu. Kalaupun panjang. Saya kedepanin gitu. Nah mulai. Mulai ada. Trendnya Mohak. Iya. Hamka tuh kayak gitu. Saya nyobain lah kayak gitu. Oh. Awalnya. Jadi gak ada inspirasi sirip hiu. Dari siapa. Dari siapa. Gak ada gitu. Cuman. Kesini kesini kan semakin berkembang. Apalagi di versi. Misalnya selama 10 tahun. Model rambutnya sama terus seperti itu. Tukang cukurnya juga sama. Itu itu juga. Oh orangnya itu. Itu aja kan? Itu itu. Sampai sekarang. Orang Garut sekarang? Garut? Tukang Cukur. Kalau Cianjur. Oh. Tetangga Garut. Nah kalau hujan. Biasanya. Naik kan? Oh ini iya. Rabunnya itu naik. Jadi. Wih. Kelihatan lah. Kelihatan tuh. Nah kadang-kadang. Ya itu. Makin percaya diri. Makin percaya diri. Kan saya jarang sekali cetak gol dari heading. Iya iya iya. Kalau hujan tiba-tiba jadi. Bagus. Iya iya. Oh. Kayak gundala ya. Putra pertir. Pantang dengan pertir. Pantang dengan pertir. Bagus. Ini kan Kang Ateb juga jadi bagian sejaranya Persib gitu ya. Persib di era Liga gitu. Kan juara dua kali dan dulunya sama pelatih lokal. Itu kalau menurut Kang Ateb. Kenapa akhirnya Persib bisa juaranya sama pelatih lokal gitu. Ya mungkin beda treatmentnya kali. Kalau pelatih lokal kan mereka kemistrinya suka bagus. Dan insting si pelatih lokal itu kan. Ya contoh saya membandingkan karena saya sudah juara sama Pak Jajang. Ketika dilatih pelatih lokal bukan. Pelatih lokal bukan asli Bandung. Pak Jahartono juga kan pernah gitu. Tapi ketika sama Pak Jajang. Ya terlihatlah perbedaannya gitu. Bagaimana dia treatmentnya. Kita bukan hanya sebelas pemain yang di lapangan. Tapi kita sebagai sebuah keluarga besar gitu. Sehingga tanggung jawab kita besar gitu. Bahkan di 2014 itu. Ya kebetulan waktu itu saya dilibatkan untuk merekomendasikan beberapa pemain ya. Karena saya yang ada di lapangan. Pak Jajang juga dia baru datang. Jadi belum tahu kondisinya di lapangan. Jadi kira-kira siapa aja nih pemain yang dibutuhkan nih. Kelemahannya dimana kayak gitu. Nah waktu Pak Jajang datang tuh. Saya merekomendasikan beberapa pemain gini-gini. Akhirnya bener tuh direkrut. Saat itu kaptennya Kang Atap juga gue bilang. Ya direkrut. Dari mulai Bang Firman. Ridwan gitu kan. Terus Supardi. Juppe kan itu kan satu gerbongnya tuh. Tapi waktu itu saya mencoba rekomendasikan Bang Firman. Karena kelemahan kita di playmaker sebenernya gitu. Persibu itu setiap musim selalu kelemahannya di situ gitu. Walaupun setiap musim juga pasti ngambilnya pemain asing. Tapi tipenya nggak seperti itu gitu. Oke. Diambillah. Itu dan kita membuat sebuah tim seperti keluarga gitu. Bagaimana di yang sebelum-sebelumnya ya. Kalau kita berangkat ke latihan. Ya kita sendiri-sendiri gitu. Kalaupun makan. Kita sudah sediakan tempat makan. Ya kita sendiri-sendiri. Tapi kalau sama Pak Jajang. Diwajibkan untuk sama-sama. Oh. Berangkat. Bareng pakai bis. Makan. Bareng-bareng ngumpul di situ. Jadi. Akhirnya. Terbangun suasana yang cair gitu. Oh selama ini sebelum. Sebelum. Kang Jajang. Kang Jajang tuh. Pemain latihan tuh datang. Ke stadion aja. Datang ke lapangan. Masing-masing. Nah kalau sama Kang Jajang berarti. Kumpul dulu di satu tempat. Di mes. Baru kita berangkat pakai bis. Baru berangkat pakai bis. Nah waktu itu. Waktu itu aja. Kayaknya. Apa tuh kuas untuk. Solarnya gede tuh. Karena bis. Setiap hari lah. Datang di situ. Oh iya. Flamenta. Di luar terus kan. Iya bener-bener. Makan juga disediain tempat. Harus sama. Memang. Kita disediain restorannya. Di bawah. Di mes. Bawah tempat makan. Ada teman makan. Pokoknya makan sama-sama. Harus sama-sama. Jamnya. Ini jam makan harus makan sama-sama. Iya. Nah. Kebersamaan itu yang kita bangun. Sehingga. Kuat di luar. Kuat di. Dalam. Dan keluarga kita pun. Kita bangun suasana. Istri-istri kita. Oke. Ini berarti. Perjalanannya ya. Mungkin fanship gak akan juara. Kalau patihnya bukan patih lokal. Sampai saat sih masih seperti itu ya. Fakta yang ada. Faktanya ya. Apakah dengan Louis Mila akan juara? Atau jangan-jangan? Enggak juga jangan-jangan. Hmm? Dengan Louis Mila sekarang. Ya mungkin bisa tembak. Mata di pembangun udah bagus. Iya sih memang. Tapi Louis Mila kan. Maksudnya. Louis Mila setengah musim. Setengah musim. Nah berarti. Ini kalau ditanya sama Kang Ateb. Louis Mila masih boleh dikasih kesempatan gak untuk musim depan? Ya masih lah. Masih. Progresnya kan sangat. Ngelihat mainnya Pership. Iya. Berarti Louis Mila harus dipertahankan. Harus dipertahankan. Dan ada beberapa pemain yang harus ditambah. Betul. Kalau ngelihat dari yang ada nih selama ditangani Mila kemarin. Kan memang jelas perbedaan mainnya jelas terasa nih Pership. Nah apa lagi kurangnya nih posisi pemain di. Ya mungkin ini belakangnya harus ditambah. Ini belakangnya. Kalau depannya udah gak terlalu. Gak diraguin lagi. Produktif lah. Itu udah bagus Ciro sama. Tapi kita masalahnya. Weh mas nih lagi apa nih. Lagi syuting nih mas. Tolong itu. Telepon istrinya dibatiin dulu. Nih. Kebiasaan nih. Maaf ya. Nggak ngetep. Tapi. Nggak ngetep. Maksudnya kan sekarang. Memang ya. Strikernya Pership tuh. David da Silva. David da Silva. Siro. Tajam sekali tuh. Siro. Nah tapi kalau silupa gak ada. Pership nih gak punya ujung tomba nih. Nggak ngetep kira-kira. Maksudnya. Apakah perlu nambah striker. Atau. Cukup dengan David da Silva. Karena kita gak tau. Mungkin dia cedera atau apa. Kalau misalnya. Mendatangkan striker. Siapa kira-kira. Untuk di Liga Indonesia sekarang ya. Ya. Untuk musim depan nih. Kan udah habislah nih hitungannya. Tadi malam juga. Baru kalah sama Persip kan. Pership kan. Udah lah. Jangan dibahas. Ya. Saya. Bukan bahas. Saya ini ngasih informasi. Bukan gak ada masalah apa-apa. Weh. Ini nanti dipotong lagi aku ini. Maksudnya kan. Kang Aten bilang kan. Yang harus ditambah. Di striker. Posisi belakang tadi. Nah. Tadi malam juga. Dengan squad yang ada. Kita Persip gak bisa ditanggung. Kira-kira kalau misalnya. Harus mendatangkan striker. Siapa striker. Masih ketergantungan sama David da Silva ya. Iya. Maksudnya kalau misalnya. David cedera. Gitu kan. Harus ada penggantinya yang setara sama dia. Yang terlihat sekarang produktif. Pato mungkin ya. Pato nya Borneo. Oke 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 oke. Kalau asing kalau lokal. Kalau lokal siapa? Sananta. Ramadhan Sananta. Ramadhan Sananta. Laris manis nih de Sananta nih. Aduh kasih mahal terus de. Tanya udah ada agennya belum. Saya agenin dong ya. Saya yang jadi agen. Sananta mau. Abang siap lah. Udah ada agennya itu. Om Muli. Oh iya. Pahal kalau itu. Pahal. Sananta ya kalau untuk lokal. Tapi kalau asing di. Pato yang produktif lah ya. Oke kita lihat lah kalau di tangan. Luis Mila nya. Nanti musim berikutnya. Bisa konsisten. Karena kemarin tuh bener-bener. Enak tuh ngelihat main musim itu. Berapa pertandingan dia gak terkalahkan kan. Sebelas itu. Sebelas itu. Dia kalah dikandang kan. Sepat belas ya. Sepat belas ya. Empat belas. Dia kalah dikandang kan sama. PSM. Kekalahan pertamanya kan. Ya ya ya. Hebatnya Luis Mila kan. Bisa. Apa tuh. Si para pemain ini. Apa tuh. Semakin berkembang gitu. Iya ya ya. Potensi-potensi terbaiknya bisa. Iya ya ya. Bener-bener. Karena sebelumnya. Materi ini hampir direkrut oleh. Quote sebelumnya kan. Iya. Tapi dia meneruskan. Meneruskan. Dengan materi pemain yang ada. Tapi si pemain ini bisa. Bisa maksimal. Bisa mengeluarkan pemain yang terbaiknya itu luar biasa. Kenapa di pelatih yang sebelumnya malah gak bisa. Malah gak bisa. Padahal pemain yang sama ya kan. Padahal direkrutnya sama pelatih. Iya ya ya. Meneruskan. Luismillah hanya meneruskan aja. Dia kayak begini. Apalagi dia dikasih kesempatan untuk. Membangun dari awal ya. Untuk kompetisi. Betul 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 betul. Berarti. Besar harapan kau ngatep. Untuk pasti bisa juara di musim depan ya. Ya tentu setiap tahun juga. Harapannya juara. Harapannya selalu seperti itu. Dan mungkin manajemen juga. Seperti itu ya. Makanya dia. Selalu merekrut pemain-pemain terbaik. Iya. Terutama yang ada di. Liga kita. Warupun. Dari luar. Apa? Pemain dari luar. Yang terbaik selalu direkrut lah. Tujuan ini untuk mencari juara sebenarnya. Karena memang jelas ya. Persi mendatangkan itu loh. Mang ACNW. Gila. Fenomenal tuh. Fenomenal tuh. Fenomenal tuh. Itu. Kang Atap sempat main kan sama. Barang. Barang ya. Tahun berapa tuh? 2017 ya. Ya. 2017 ya. Masih sama. Eka Landerin juga. Masih kan kan. Eka Landerin juga. Balik lagi. Balik lagi ya. Sama Erlangga. Yang Eka di Gelandang ya. Eka di Gelandang. Eka di Gelandang. Eksyennya? Eksyen di Gelandang juga. Berarti saat itu 4-4 2. Waktu itu. Pelatihnya itu. Sebelumnya kan Pak Jajang. Kan Jajang. Pak Jajang terus. Keluar kan. Ya. Diganti sama. Siapa nih? Dejan. Hah? Dejan Antonik. Bukan. Bukan. Dejan dulu baru Pak Jajang. Kalau gak salah itu mah. Bukan bukan. Radopi. Hah? Radopi? Hah? Ah udah ya. Nanti munculkan aja di sini ya. Ini dia. Berarti setelah Pak Jajang. Jadi pergantian tuh dari Pak Jajang. Iya. Pelatih selanjutnya. Itu gak ketemu mainnya sudah mau pelatih baru atau gimana? Ya gak ketemu. Jujur. Ya pasti kan. Ekspektasi. Masyarakat temen-temen Pak Boto kan tinggi. Iya. Karena. Yang kita rekrut tuh pemain-pemain top semualah. Bener. Iya kan. Tiba-tiba main tim mau datang kan. Iya. Terus. Walaupun. Menurut saya juga itu bukan kebutuhan tim. Bener. Bener. Tapi kebutuhan yang lain kan. Ya udah. Udah ada di tim. Mau gak mau. Harus dimainin. Harus dimainin kan. Karena. Betul. Sehingga. Ya itu tadi. Ya. Kita gak dapet gitu. Cara mainnya seperti apa. Betul. Tapi saat itu yang jadi kapten tim. Saat ada ACN itu. Tetep kan? Tetep. Oke. Itu komunikasinya gimana kan? Ada keseganan kah gitu? Ya justru. ACN ini orangnya. Eh. Asik ya. Oh. Walaupun dia sebagai. Bintang dunia. Bintang dunia lah ya. Kita juga. Kita juga. Tahu dia kan. Di mana. Di Madrid. Di Chelsea kan. Tapi. Dia. Memposisikan bahwa. Dia ini. Pemain baru yang baru bergabung gitu. Dia yang menyusahkan diri. Iya. Bahkan. Kita kan segar untuk. Nanya. Tapi dia suka. Ngajak bercanda gitu. Oke. Mencairkan suasana gitu. Oke 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 oke. Apa pengalaman paling lucu dengan ACN? Ya waktu. Pemotretan. 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 Preseason mau ini. Ya. Untuk dia. Dia mimpin ini. Mimpin. Apa tuh. Yang kayak supporter. MECAN. Apa tuh. Oh. Tanner Claire. Dia kayak gitu. Terus dia. Kalau kita latihan. Kan kita latihan di. Si Dolly kan. Si Dolly gitu. Pernah lapangan tengahnya tuh. Ada karpet hijau. Karena. Dia sempat dipakai. Untuk. 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 Olahraga. Apa gitu. Olahraga. Ada panggung juga. Dia malah bawain nih. Mesin rumput. Oh. Fotonya itu tuh. Dari sana. Iya. Padahal kita lagi latihan. Mesin rumput. Tapi iseng-iseng. Dia tuh. Seperti itu gitu. Oh. Kocak ya. Kocak. Kocak ACN nih. Kayak oke Renga nih. Sebenernya dikontraknya dua musim. Dua musim. Cuman waktu itu kan. Pergantian sama. Pelatih. Terakhir siapa? Argentina. Gomez. Gomez. Nah Gomez kan. Dikasih. Kebebasan. Dikasih kebebasan. Untuk. Cari pemain. Tambahan. Dan dia gak mau. Dan kebutuhannya. Ya. Bukan ACN gitu. Berarti dia yang nolak ACN. Berarti. Gomez berarti. Iya. Makanya dia tuker sama Bauman kan. Oh. Oh itu tuker sama Bauman. Oke oke oke. Itu tadi. Karena. Ezekiel. Bagus. Tapi. Dengan skema yang akan dimainkan oleh pelatih. Cocoknya siapa nih yang pendamping Ezekiel. Yang produktif juga. Makanya dia. Ambil. Ezekiel dua sel ya. Itu salah satu striker yang. Aku salut ya. Maksudnya. Mainnya. Kuat. Lengkap kali. Kuat kali padanya untuk striker maksudnya. Gila. Gila. Tapi Kang Acem ini udah. Bermain di berbagai macam ajang. Termasuk. Semua ajang udah ya Kang. Termasuk AFC juga. AFC udah. AFC udah main juga tuh ya. Main. Yang kemarin. Itu yang persif abis juara 2014 itu kan. Iya. 2015 nya AFC itu kan. Iya. Karena kita dapet kesempatan untuk main di AFC kan. Saya masih ada di situ. Waktu itu kita fly off dengan Hanoi. Nah. Kita kalah kan. Kalah. Akhirnya. Kita masuk di AFC. Nah. Kita main lah di situ. Waktu itu. Waktu itu. Penyisian kita lolos. Penyisian grup lolos? Iya. Oke. Saya cetak. Tiga gol tuh di tiga pertandingan. Setiap main saya cetak gol. Satu gol. Satu gol per pertandingan. Iya. Dan setelah itu. Kita akhirnya kalah kan. Cuman kita udah tau nih. Gitu. Bahwa waktu itu kan. PSSI kisruh nih. Kita kena. The band. Band. Ini pun kalau kita dilanjutkan. Percuma kita gak bisa main. Iya. Oh makanya lawan kice. Kice gitu. Di kandang kita kalah. Itu sebenernya gitu. Itu. Kita udah tau. Kalaupun kita menang. Ya kita gak bisa. Gak bisa lanjut. Gak bisa lanjut gitu. Toh kita di band kan. Sama sekali gak boleh main. Gak boleh. Apapun sepak bola kita. Oh iya juga. Itu menurutin mental pemain juga. Iya. Kita udah tau. Pada akhirnya cuma ada turnamen waktu itu. Iya turnamen. ISC AB. Piala. Apa bayang kak? Piala Presiden. Eh piala. Torabika. Sama ISC A sama ISC B itu. Weiss. Lumayan. Lumayan. Komplik. Komplikat ya. Tapi ini ada gosip. Bahasanya. Kang Ate pernah diputus kontrak. Persip lewat telepon. Apa benar? Ya benar. Oh iya. Lewat telepon aja. Lewat telepon. Setelah 10 tahun berkarir di Persip. Kemarin. Mutusin kontranya lewat telepon. Ya saya lagi ada acara di luar kota. Ngadirin. Ngadirin. Acara temen gitu. Sebelumnya udah nelfon. Cuma saya gak. Gak angkat. Gak angkat bukan gak angkat. Gak angkat. Gak angkat. Gak lama saya telepon. Balikan. Ya itu. Gak angkat. Cuma saya bilang. Aduh pak. Masa sih. Diputusin lewat telepon. Saya mau. Ketemu deh. Gitu. Saya menawarkan. Saya mau ketemu deh. Biar saya sekalian pamit sama. Temen-temen. Ya silahkan. Kata dia gitu. Oke. Udah. Saya akhirnya setelah itu. Besoknya saya datang ke. Kemes. Ketemu dengan temen-temen. Pamit. Walaupun nanya beberapa pemain. Oke. Ya memang seperti itu lah. Iya. Begitu ya kenyataannya ya. Tidak dikurang. Aduh. Saya pernah lewat email. Soalnya diputus kontra. Mayan jadi tau rasanya. Lewat email. Tapi udah kerja berapa tahun? Kerja 2 tahun sih. Kerja dimana waktu itu? Di sebuah media internasional lah. Jadi tidak perlu disebutkan lagi. Diputus kontra lewat email? Iya. Ya kalau seandainya mau langsung kan. Harus berangkat ya. Ke negara tersebut. Udah syukur nih masih diputusin kontra lewat email ya. Soalnya kan. Medianya internasional. Kalau seandainya itu. Medianya di Maroko. Masa harus kesana dulu. Iya juga. Tapi saat diputus kontra itu pasti ada pertanyaan mendasar dari dalam hati lah. Kenapa? Itu pasti ada. Kok gini kenapa? Itu ada pertanyaan kan? Ya pasti ada lah. Dan akhirnya terjawab? Ya karena saya ngerasa saya udah bermain cukup lama. Betul. Dan saya putra daerah gitu kan. Kalaupun ada alasan-alasan lain. Masih bisa dipertimbangkan lah. Masalah kontrak. Masalah apa. Tapi. Ya kata dia sih. Pelatih yang baru. Tidak menginginkan. Oke oke. Oke. Siapa pelatihnya waktu itu? Radovic. Padahal ada satu tim. Udah pernah satu tim kan? Ya ternyata sebenernya enggak juga gitu. Jadi bukan Radovic yang pengen juga. Tuh Radovic juga menurunkan Kang Atep kan waktu bareng sama dia kan? Sempet main kan? Enggak. Enggak. Kan mau Radovic pelatih baru nih. Musimnya kita udah selesai. Musim baru nih pelatihnya udah Radovic. Katanya alasannya. Alasannya Radovic enggak mau. Begitu. Tapi ternyata Radovic tidak. Enggak juga sebenernya. Setelah dikonfirmasi tidak Radovic juga sebenernya. Iya. Maksudnya mungkin menurut Kang Atep tuh lebih ke. Yaudah kalau memang mau diputus kontraknya ya enggak apa-apa. Enggak usah cari alasan lain lah. Iya tapi. Telepon aja gini. Eh boleh ke kantor enggak kita demok mobil. Lebih gentle lah ya. Gitu. Betul 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 betul. Masa kayak. Lagi pacaran sih mutusin lewat handphone. Kita udahan ya. Udah. Biasa ngebut langsung datang. Iya iya iya. Udah kita udahan. Kamu terlalu baik buat aku. Kamu terlalu baik buat aku. Tapi Kang Atep saya jadi penasaran. Juga dengan perlakuan yang terjadi ke Kang Atep ini berarti kan. Situasi serupa bakal terjadi ke pemain lain juga dong. Yang sekarang let's say juga udah lama main disana gitu. Ya makanya saya tuh. Kan sempet juga saya ngomong jangan sampai. Mending saya yang terakhir deh gitu. Cukup saya yang terakhir deh. Jangan ada kejadian lagi gitu. Jangan ada kejadian lagi seperti itu kan gitu. Pada akhirnya kan. Ya tetep setelah itu saya. Eh hari orang yang terjadi ya. Walaupun gak ditelepon kan pemutusannya. Artinya kan gak ada penghargaan buat. Seorang mantan pemain yang pernah memberikan sesuatu lagi. Walaupun tidak ingin dihargai. Walaupun tidak ingin ditaruh di satu posisi. Enggak juga. Tapi bagaimana cara. Menyesaikannya gitu ya. Menyesaikannya gitu ya. Menyesaikan. Jadi dia mau mulai dengan baik mah. Ini dia juga. Bener. Kan memulainya di jebak. Jangan mengakhirnya dengan ditelepon. Jebak juga ya. Di jebak gitu. Itu kayak nelfon prank tuh ya. Kayak, kena deh gitu. Kalau ada kenandainya di jebak apa-apa kan. Iya makan. Oh, tapi lumayan ya. Kan tiap 10 tahun. Bahwa hari ini abis makan apaan. 10 tahun. Walaupun keinginan kan sampai pensiun tapi ya udah. Tapi abis Persib kan ada main tetep main lagi kan. Ada, ada. Waktu itu sempet saya ditawarin untuk main di. Kan Persib baru beli tuh. Baru beli klub Liga 2. Blitar. Jadi Bandung United. Bandung United. Saya sempet ditawarin. Cuma saya bilang. Nanti dulu deh gitu. Saya coba nenangin dulu. Oke. Akhirnya saya ambil keputusan. Saya keluar dulu deh gitu. Waktu itu ke Mitra Kukar. Karena. Oh, kalau tetep ke Mitra abis itu? Iya. Karena kan saya gini. Waktu itu banyak juga lah. Tawaran dari klub-klub lain gitu. Ini Mitra masih. Liga 2. Mitra Liga 2 ya? Karena saya gini. Saya masih tetep main. Tapi saya nggak mau di level yang sama dengan Persib. Oke. Saya mau menurunkan level saya satu. Agar tidak ketemu dengan Persib. Iya, iya, iya. Akhirnya saya ambil. Akhirnya saya ambil. Akhirnya saya ambil. Mitra Kukar. Tapi abis Mitra ada lagi tuh. Kemarin sempet PSKCS. PSKC. PSKC ya? PSKC ya. PSKC ini pasti beribat sama PSCS Cilacap. Oh iya. PSKC ya? PSDS dari Serendang. Cimahi itu kan. Cimahi. Nah itu tuh sempet jadi agenda. Salah satu agenda aku mau nonton PSMS away. Karena kan itu waktu itu Liga 2 mainnya ada PSMS juga tuh. Satu grupnya. Ya sebelum pandemi ya? Iya sebelum pandemi. Itu udah jadi ketemu Cimahi. Iya waktu itu saya sama Tante sama Si Suwanto tuh. Sama Si Suwanto ya? Bareng-bareng kesana. Cuman ya itulah ada masalah jadi. Ada masalah. Sempet main tuh Kang Angitem. Main sekali. Di Babel. Di Lampung. Oh Lampung? Iya. Bukan di Bangka Belitung tuh. Kemarin tuh ada lagi setelah PSKC kan ada Babel. Ah Kang kita pernah sempet di Babel kan? Sempet di Babel. Oke. Lumayan panjang juga tuh. Gimana rasanya main Liga 2? Tidak enak kan? Tidak enak. Gimana rasanya main di Liga? Kaya talas dendam. Tidak offside saja bisa offside. Gimana rasanya main di Liga 2? Akhirnya? Akhirnya berapa lama? Di Mitra Kukar. Yang lama Mitra Kukar hampir satu musim. Ambil satu musim. Eh musim. Hampir satu musim. Kalo di PSKC kan keburu ada konflik. Sekali main di Babel. Di Babel. Ada tiga. Penyisian aja sih tiga kali main. Iya. Aku sempet ngaket nih Babel gitu. Aku udah berhenti belum tuh ya? Oh udah 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 udah. 2017. 2017. Ya kak ngatep tuh 2018an tuh masih. Apanya? Di PSKC kan. Cimahi. Iya sebelum pandemi kan. Iya sebelum pandemi. Padahal harusnya ketemu kak ngatep. Tidak apa-apa. Seti eding. Sambil nake bola. Sambil nake bola. Oke. Sekarang. Gari kali. Tobrolan nya. Bola kaca. Tauan-tauan. Samis kali. Belum, belum, belum. Belum mudahan. Belum mudahan. Tapi kita ingin ya. Memberikan fakta pemain yang pernah membela Persik dan juga Persija. Iya. Ini ada lima pemain ya. Fakta-fakta pemain yang menyebrang nih. Betul. Yang pertama, ada Aliudin yang pernah menjadi bagian dari lini depan Persija. Dimana ia bermain untuk macan kebayoran pada musim 2007 hingga 2011. Akan tetapi pada tahun 2011, Aliudin kemudian pindah ke Persik, Bandung. Namun, ia hanya bertahan satu musim di sana. Karena pada tahun 2012, memutuskan untuk hengkang ke Sriwijaya FC. Bener, kak ngatep itu. Satu musim aja. Berarti sempet sama kak ngatep juga dong? Sempet. Sempet. Dulu Aliudin tuh dituruninnya Aliudin BP gitu ya. Oh itu duet lokal paling produktif tuh. Waktu di Persija ya. Gak salah baju masih di Adora ya? Dulu di Adora. Sama itu, kalo duet tuh ada BP Aliudin. Ada Jainal Arif. Ilham. Eh, Ilham Jai Kusuma. Oh. Iya. Di Persita. Di Persita. Ada. Oke, selanjutnya. Ada... Siapa nih? Ada Atep nih. Selanjutnya ada Atep. Atep mengawali karir junior bersama Persib Bandung 2002-2004. Namun, justru bergabung dengan Persija pada 2004. Selama empat musim, pemain yang kini berusia 34 tahun dan yang sukses mencatatkan 53 pertandingan dan mencetak 14 gol untuk Macan Kemayoran. Pada 2008, Atep akhirnya kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi Persib Bandung. Atep berhasil mempunyai maung Bandung selama 10 tahun dengan jumlah penampilan 220 pertandingan dan mencetak 30 gol. Seorang sayap mencetak 30 gol. Sangat produktif, mitra olahraga. Selanjutnya ada siapa? Ada... Aundurahman. Yes. Ada Memen Andurahman. Memen Andurahman. Maman Beraman lebih dulu berseragam Persib Bandung. Pemain yang berperan sebagai backtang ini tercatat membela Persib selama 5 tahun. Karir Maman di Persib terbilang cukup moncer karena selalu menjadi pemain inti. Maman menguas 108 pertandingan dan juga 5 gol. Pada 2016, Maman kemudian membuat keputusan untuk bergabung dengan Persib Jakarta dan bersama klub Ibu Kota. Maman berhasil melalui gelar Piala Presiden 2014 dan juga Liga 1 2014. Oh berarti Maman 2014 dia dapet sama Persib? Engga, dia sebelum 2014 udah keluar. Udah pindah dia. Oh sebelum? Gak dapet juara di Persib. Oh. Dia tuh karirnya kan sempet ini dulu gagal sederak, baru balik lagi ke Persib. Persija biar deket sama Bekasi kali deh. Iya jadi. Selanjutnya. Iya kan. Dia sempet ngomong bahwa ya tim impiannya itu Persib Bandung walaupun ini orang Jakarta. Tapi akhirnya dia kembali ke Persija. Iya bener-bener. Selanjutnya ada Tony Sucipto yang bergabung dengan Persija Jakarta pada tahun 2010. Namun kelangsungan karir Tony Sucipto bersama Macan Kemayoran hanya bertahan selama satu musim. Pemain asal Surabaya itu kemudian hengkang ke Persib Bandung pada tahun 2011. Bersama klub asal Jawa Barat ini Tony meraih kesuksesan dengan mempersembahkan gelar Indonesia Super League 2014 dan Piala Presiden 2015. Hingga akhirnya kembali ke Persija pada 2019. Oh dia dua kali nih berarti ya Persija, Persib, Persija. Balik lagi. Oke berarti ngakhirin karirnya di Persija ya? Tony Sucipto ya? Masih main-main. Masih main Tonci. Masih main ya Toncipto? Masih di Persija sih? Masih. Oh.. Kalah sayang sama junior ya? Cara kelihatan kan Bang Toncipto kan? Carang. Masih kelihatan nih, mau ngiring aku aja. Hahaha Selanjutnya ada Mark Klok. Mark Klok lebih dulu berhasil membawa Persija Jakarta menjuari turnamen Piala Men Poro 2021 dan meraih titel pemain terbaik di turnamen tersebut. Akan tetapi Mark Klok memutuskan untuk berlabuh ke Persib. Kepindahan Mark Klok ke Persib. Cukup mengejutkan terlebih saat itu tidak ada rumor terkait kepindahan pemain naturalisasi asal Belanda. Tidak ada rumor tapi pada tau kok. Tapi bukan cuman ke Persib ya. Dari PSM ke Persija juga ngejut-ngejutin ya. Ini Mark Klok ya. Selanjutnya juga yang terakhir ada Rezal Diheyanusa. Pemain yang ada di Persib sekarang bermain di Persib Bandung. Bergabung bersama Coach Luis Mila. Itu adalah fakta pemain-pemain yang berseragam Persija dan Persib. Secara pemain punya kehubungan dekat juga di Persija dan Persib. Betul. Iya. Sebenernya gak ada masalah kalau kita sama pemain. Dari pemain memang gak pernah ada masalah. Gak ada. Gak ada. Apa sih yang dirasain langsung kalau pemain sendiri? Ya memang suka terbawa dengan atmosfer yang panas ya karena di supporter kan Pinedia apalagi suka kenceng kan suka terbawa gitu. Makanya di lapangannya juga kadang gesekan-gesekan kita antar pemain tuh kan kenceng tuh. Tapi setelah itu ya udah selesai ya gitu kalau kita pemain ya. Cuman kalau supporter gak seperti itu. Artinya sebenernya kalau senggolan, tabrakan ya itu wajar dalam sepak bola. Ya kan waktu jamannya Gomez, kita malah sering dari 90 manit itu, malah banyak insiden berantemnya kan gitu, masa itu di GBA. Tapi ya setelah itu ya kita selesai, ya itu terbawa panasnya di luar. Ya tapi dengan seiring, kemarin terakhir kalau nggak salah Persija lawan Persib di Bekasi, ini di Stadion Patriot. Adem Ayem dan malah supporter Jack Mania kawal, itu respect. Udah mulai-mulai tuh, kemarin Persija, Persebaya juga, walaupun Persebaya kalah di kandang, pemain Persija dikawal sama Bode, kayaknya begitu. Atmosnya sudah semakin positif soalnya. Atmosnya sudah semakin positif, hanya yang tidak positif yang masih, ah gitu lah pokoknya. Cok dijelasin dulu kapten, ah nggak usah ini aja. Game untuk Kang Ateb, main cepat Ultimate Team versi Kang Ateb selama berkarir. Mau pake formasi berapa nih Kang Ateb kira-kira? 4, 3, 3. Ini yang pernah main sama saya aja ya? Iya bener, pernah main sama Kang Ateb. Berarti total ada 14, sekitar 17 tahun lah ya. Apa berkarir? Iya kan? Di Profesora, iya di Persija 3 tahun, 10 tahun ya. Kurang lebih. Sekitar 15, 16 tahun. Ya, segitu ya, 16 tahunan. Oke, langsung saja. Panjaga kawal. Hendro. 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 Tua banget saya. Tua, iya. Sebanyak bapak saya nih. Bekirinya? 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 Ortisan Salosa kayaknya. Ortisan? Ortisan? Pernah-pernah saya nih. Iya, iya. Persija ya? Persija. Mas, 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 mas. Sabar, mas, sabar, sabar. Belum, belum. Bekirinya? Mas, mas Dejek sabar. Bekirinya? Bekirinya? Vlado? Vladimir Fuziovic. Oke, sepakat, sepakat, sepakat. Vlado. Lagi, Bekirinya? 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 Bekirinya Juppe. Amat Juppriantok. Amat Juppriantok. Bekanan? Supardi. 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 Kanan Supardi, kiri Mahayari, depan Pleitas dan Sakti. Supardi itu, pcsms dulu. Sempan. Ya bang. Pcsms itu tim bagus, cuman dikelolong. Jelek aja. Belandang bertahannya? Belandang bertahan, Haryono. Glandang pengangkut air. Glandang pengangkut air. Glandang satu laginya? Firman. Firman Utina. Firman Utina. Glandang laginya? Satu laginya? Glandang lagi, satu lagi. Sucaw Nutnum. Sucaw! Respect, respect. Sucaw. Sucaw Nutnum. Sucaw bareng. Selamat tinggal. Setengah musim. Kayaknya pasing-pasing enak enak ya? Gila, tapi saya sucaw Nutnum. Gila sih. Namanya susah nih. Sucaw Nutnum. Sayap kiri? Sayap kiri. Mau diri sendiri? Iya lah. Situ diri sendiri. Atee. Gapapa. 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 Ayo silahkan ntar sisanya. Gapapa. Sayap kanan, sayap kanan saya taro Bauman deh. Bauman. Oh Bauman. Jonathan Bauman, striker? Striker. Sergei Fandik. Fandik. Ini seleranya emang bagus nih. Seleranya emang bagus. Oh maksudnya kalo yang gak dipilih bukan yang ini gak bagus seleranya. Maksudnya pemain-pemain yang lain. Anda jangan melintir-melintir. Kan pernah main sama saya ada Mas Poro, Mas Beppo. Mas Beppo masih gak bagus. Yang Beppo gitu-gitu gak bagus. Maksudnya. Kok seleranya bagus gitu. Masih ada yang Ezekiel. Campai. Emang gak bagus tuh mereka. Ah, istilah. Wah kacau nih, kacau. Kacau nih. Ditanggung-golong. Ini. Anda saya diserangkan disini kan gak belahi. Oke. Itu tadi umrolet kita pada Kang Aten. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih banyak. Jangan lupa tonton terus program obrolan Vigo hanya di channel Viva Goal. Selalu ambil berita bola terbaru hanya di vivagool.com. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye. Bye!